Mulai dari horror yang penuh dengan kengerian, sampai dengan sebuah drama yang penuh dengan makna inspiratif, bakal tersaji dalam film Indonesia di bulan ini yang tayang di bioskop, man. Semua tentu bakal sama serunya, tapi pastikan lagi untuk pilih yang pengen kalian tonton aja ya. Karena selera orang pastikan berbeda-beda ya kan. Nah, inilah dia 9 film Indonesia terbaru bulan September tahun 2023 ini. Film pertama ini gue buka dengan sebuah film yang penuh dengan intensitas yang tinggi, yang tentu bakal bikin kalian meringis dibuatnya, man. Apalagi ini adalah sebuah film thrillernya Indonesia yang tentu bakal sangat seru banget. Slipkolo bakal mengikuti perjalanan dari mantan pramugari bernama Dina yang terjerumus dalam gelapnya sebuah pinjol ilegal. Hidupnya sangat terbebani dan akhirnya berakhir di sebuah aplikasi dating yang menyenangkan. Di sana Dina bertemu dengan seorang pria bernama Rama yang penuh dengan sebuah misteri, man. Komunikasi yang intens dari Dina membawa Dina masuk ke dalam sebuah kebahagiaan yang juga sangat aneh. Banyak yang bilang ini film adalah film terbaik yang bakal tayang di tahun 2023 ini, man. Tapi bagi gue sendiri sih, ya biasa aja sih ya. Ini film udah mainstream banget punya tema thriller yang udah jadi makanan empuk para movie maker di Indonesia gitu. Kalau kalian memang pecinta film thriller, ini film bisa jadi pembanding simpel antara film thriller format era lama dan juga film thriller dari format era baru di film-film Indonesia ya. Slipkolo ini bakal dirilis pada 7 September tahun 2023 di primer bioskopnya Indonesia, jadi buruan boking dari sekarang tiketnya ya. Aku ngerasa lebih hidup di dunia maya. Next bakal lebih menarik lagi dari sebuah tema dari film-film Indonesia pada tahun 2023 ini, man. Kisahnya ini cukup menarik dengan sebuah pemahaman tentang pendidikan dan juga komedi stereotip yang juga menarik. Orpah mengisahkan dari seorang remaja berusia 16 tahunan yang tengah terjebak dalam sebuah pernikahan yang tidak diinginkannya dengan seorang pria kaya dari Jayapura. Namun sebuah takdir tak terduga membawa dia ke pelukan pria lain bernama Rian yang juga seorang musisi berbakat dari Jakarta, man. Dia selalu bersedia membantunya melarikan diri demi mengejar mimpi terbendamnya untuk bersekolah di Wamena. Nah, kalau bicara soal film unik, ini adalah film yang sangat unik, man. Yang mana bakal punya sebuah kisah yang juga sangat menarik, yang jarang banget orang bikin di Indonesia gitu. Ini juga adalah sebuah film yang penuh dengan daging ya, yang bisa kalian jadikan untuk pengalaman tontonan baru di tahun 2023 ini. Rencananya Orpah bakal tayang pada 7 September tahun 2023 yang bisa kalian saksikan sendiri maupun bersama teman di Bioskop Indonesia. Di film ketiga ini bakal datang dari sebuah film yang juga drama lagi yang bakal udah gak asing lagi di mata kalian ya. Ya, drama Indonesia yang sangat-sangat komplikated dan diluar nalar bagi penontonnya lagi. Di tengah badai tragedi yang melanda, Akilah harus menghadapi dua kehilangan yang juga menghancurkannya. Bayi yang dilahirkannya yang meninggal dunia dan juga suaminya yang tewas dalam sebuah kecelakaan. Hal ini mengguncang semua aktivitasnya dan juga Akilah pun harus mengatasi keterpurukan atas apa yang dideritanya itu. Well, simpelnya buat kalian yang suka sama film drama yang khas banget dari Indonesia, silahkan tonton film ini. Ceritanya bakal sangat klasik yang mana udah sering banget di reboot dan juga di remake di Indonesia, tapi tetap bikin para penontonnya juga sedih men. Apalagi ada banyak nama yang comeback bermain di layar lebar lagi, seperti ada Titik Amal, Fedy Nuril, dan juga Citra Kirana. Satu lagi yang bakal jadi kompetisi di 7 September tahun 2023 yang bakal tayang bebarengan dengan tiga film di Bioskop Indonesia. Kalau untuk yang ini anak muda wajib nonton sih ya, dari sebuah cerita menarik yang menyuguhkan sebuah kisah yang relate dari kehidupan anak muda jaman sekarang dalam mencari jodoh dan juga mencari masa depan dalam dirinya itu. Jomblo Visabilillah bakal punya sebuah kisah menarik dari seorang maja bernama Ali yang ditekan oleh ayahnya untuk menikah dalam waktu sebulan. Ali meminta bantuan ketiga sahabatnya termasuk Yusuf yang diam-diam mencintai cewek cantik yang jelita. Mereka berjuang mencari jodoh sambil menghadapi trauma lamanya itu. Ini adalah salah satu tema liburan yang bisa kalian jadikan untuk mengatasi keboringan di weekend ini men. Ini film menarik banget, apalagi kalau kalian tonton bareng teman kalian ya. Dan juga Ricky Harun bakal comeback main di peran utama di film proyek besar yang kayak gini men. Rencangnya jomblo Visabilillah bakal tayang pada 14 September tahun 2023 untuk para jomblo yang tentu hadir di bioskop Indonesia. Tersebuah sequel dari film horor Indonesia menarik yang filmnya ini menjadi salah satu film yang diantisipasi oleh para penontonnya. Dengan sebuah kisah horor yang menarik untuk ditonton di bulan ini dan juga tahun ini ya. Aku tahu kapan kamu mati dua ini bakal mengikuti sebuah kisah seru dari perjalanan Sienna kembali yang sedang depresi dengan kekuatannya untuk mendeteksi aura kematian dari sekitarnya. Karena keunikannya itu, Sienna menemui seorang psikiater men. Dia mendapatkan pencarahan yang sangat berarti dari sang psikiater. Lalu pada saat yang sama juga, lantas si Sienna ini dan juga teman-temannya untuk memutuskan menghadapi kutukan tersebut. Dan berawal dari desa remetuk yang sangat misterius. Untuk sequelnya ini bakal sangat beda dengan film pertamanya ya. Yang mana ini bakal lebih wild, sadis dan juga seram men. Cuma mengingat film pertamanya yang kurang dapat minat, menjadikan film ini diskeptis oleh para penikmat film horor Indonesia men. Para pemerannya juga masih sama yang dilihat oleh Natasha Bielona sebagai Sienna di dalam filmnya ini. Jadwal tayangnya masih sharing dengan film sebelumnya di 14 September tahun 2023 dari sebuah kisah horor pertama di Indonesia. Masih dalam film horor lagi yang kali ini bakal menjadi sebuah film panjang dari seri yang udah sukses banget di Indonesia men. Ini film cukup menarik apalagi buat para fans dari film seris TV-nya itu ya. Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul ini punya sebuah cerita mengerikan dari seorang pria bernama Hao yang terus-menerus diganggu oleh sosok-sosok pocong yang juga gundul men. Yang juga dulunya adalah Dukun kuat dengan perjanjian misterius bersama Banas Pati. Walisdi sang Dukun menasihatkan istrinya untuk tak melepaskan seluruh tali pocong saat ia wafat yang mengakibatkan hanya kepala pocongnya yang juga terlepas gitu. Perubahan mengerikan pun mengubah Walisdi menjadi pocong gundul yang menakutkan untuk warga sekitar. Yap, salah satu film horor yang kisahnya mungkin ditunggu-tunggu oleh para penontonnya Indonesia ya. Memang bukan menjadi salah satu film terbaiknya yang bakal tayang di bulan ini. Cuma mengingat di bangku seradaranya ada yang udah berpengalaman ya dan juga Deva Maendra yang jadi main lead-nya membuat film ini layak banget untuk ditunggu. Dengan tanggal yang mantap, kisah Tanah Jawa Pocong Gundul ini bakal tayang pada 21 September tahun 2023 yang dihadirkan di Bioskop Indonesia. Mari kembali dalam film drama lagi yang punya kisah inspiratif di dalamnya yang juga menjadi satu-satunya film science fiction dengan tema time loop yang jarang banget ada di film-film Indonesia di tahun ini ya. Satu hari dengan ibu menceritakan seorang pemaja bernama Dewa yang tengah terjebak dalam sebuah time loop yang juga sangat misterius. Dimana ia mengalami momen serupa bersama ibunya di satu hari penuh tersebut ya. Dewa berubah sering waktu mengubah pandangannya tentang kasih dan juga pengorbanan itu yang menjadikan jalan keluar dari perangkap time loop-nya itu. Klise, iya bener-bener klise men. Ini film memang cukup unik kalau dibandingkan dengan film-film Indonesia lainnya. Cuma konsep yang kayak gini, gua gak yakin sih bisa diterapkan dengan cepat di Indonesia ya. Apalagi dipegang dengan budget yang minim gitu. Ya tonton dulu aja lah, wunong sih ya kan. Ini film tentu bakal tayang pada 21 September tahun 2023 yang mana bakal jadi salah satu film drama menarik untuk ditonton di bioskop. Kenapa lo kasih ujian, gua mau jangan begini! Oke, kali ini bakal menjadi salah satu film action-adventure yang penuh dengan nostalgia, men. Dari sebuah sequel paling ditunggu-tunggu oleh para pecinta film petualangan Indonesia untuk para fans-nya tersebut. Petualangan Serina 2 ini berkisah pada seorang wartawan yang penuh dengan semangat yang terpilih untuk bisa meliput sebuah forum ekonomi bergensi di Swiss. Namun hidupnya tiba-tiba berubah ketika dia dipindah tugaskan ke dalam hutan Kalimantan yang penuh dengan petualangan. Untuk kalian yang kangen dengan film-film klasik penuh dengan tantangan menarik, ini adalah jawabannya ya. Yang mana ini adalah salah satu film terusan yang udah dari zaman kapan tau film pertamanya rilis ya. Gua yakin sih bakal menjadi reoni yang sangat keren banget gitu. Apalagi ciri khas dari musikalnya juga bakal gak diilangin, mengingat semua pemainnya udah dewasa semua gitu. Gak ada yang berubah dalam filmnya, Serina masih diperankan oleh Serina Munaf dan Sadam masih diperankan oleh Derby Romero. Film klasik dari Indonesia ini bakal tayang pada 28 September tahun 2023 dari sebuah kisah paling seru bulan ini di bioskop Indonesia. Terakhir dan menjadi penutup di list film update film Indonesia bulan September ini bakal ada dari sebuah kisah horror dengan sebuah teror mengerikan dalam tema pesugihan yang udah sering banget ada di Indonesia. Di ambang kematian bakal punya sebuah kisah dari seorang perempuan muda bernama Nadia yang takdirnya terkait erat dengan sebuah pesugihan gelap oleh ayah kandungnya sendiri. Setiap satu dekade pesugihan ini meminta sebuah korban dan yang paling naasnya adalah ibunya menjadi tumbal pertama dan 10 tahun kemudian giliran abang Nadia yaitu Yoga dan kini hanya Nadia yang harus menghadapi ayahnya dalam hidup yang penuh dengan misteri. Yap, ini adalah salah satu film dengan budget yang gede dan juga punya sebuah kisah yang klasik dengan sebuah pesugihan lagi men. Ini film tentu bakal menarik banget apalagi buat kalian para pecinta film-film horornya Indonesia ya. Dan lagi walau memang dengan tema pesugihan yang udah mainstream banget tapi ceritanya bakal lebih menarik lagi men dan sangat-sangat beda dengan film pesugihan lainnya. So, pecinta film horor langsung aja masukin film ini ke watchlist tontonan kalian ya. Jadi tunggu apalagi catat tanggal tayangnya di 28 September tahun 2023 yang bakal bikin kalian merinding di dalam bioskopnya Indonesia. Oke, itu aja mungkin update 9 film Indonesia terbaru September tahun 2023 yang bisa gue kasih ke kalian untuk dijadikan watchlist weekend ini. Semoga film-filmnya enjoy untuk ditonton ya. Live video ini jika kalian suka sama list filmnya dan support terus channel ini dengan cara gabung membership atau subscribe aja channel ini ya. Sekian untuk hari ini, selamat menonton and see you in the next film.